Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjo Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai isu Kudeta di Partai Demokrat Karena Kudeta di Partai Demokrat itu Berawal dari pidato Yang disampaikan oleh ketahubung Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY Beliau menyampaikan Bahwa ada gerakan Yang ingin melakukan Kudeta Terhadap kepemimpinan Di Partai Demokrat dengan Cara mengelar Kongres Luar Biasa Atau KLB Dan isu terkait Kudeta di Partai Demokrat Itu tidak hanya Dari dalam tetapi Melibatkan eksternal di lingkaran Presiden Jokowi Dan banyak orang yang sudah Menyebut nama Yaitu Ada keterlibatan Muldoko Dalam kasus ini Jadi nama Muldoko ini Sedang menjadi Perbincangan di media sosial Bahkan Ini menjadi Pembahasan di internal Partai Demokrat Jadi ada pandangan Bahwa Muldoko Akan menggunakan Partai Demokrat Sebagai kendaraan politik Untuk maju di Pilpres di 2024 Ini kemarin Yang disampaikan oleh Beberapa pengurus Dari Partai Demokrat Sehingga Agusain Murti Yudhoyono ini Berkirim surat Kepada Presiden Jokowi Untuk minta Klarifikasi Terkait Orang di sekitar istana Orang di sekitar Jokowi Yang akan melakukan Kudeta Di Partai Demokrat Namun teman-teman Surat Yang ditujukan Kepada Presiden Jokowi Itu Ditanggapi oleh Biaya istana Yang mengatakan Bahwa Presiden Jokowi Tidak akan memberikan Klarifikasi Terkait surat Yang ditujukan Kepada Presiden Jokowi Dari Ketua Umum Partai Demokrat Jadi tidak akan Memberikan klarifikasi Karena ini Urusan internal Di Partai Demokrat Jadi Presiden Tidak ikut Campur dalam Urusan ini Itu kemarin Yang disampaikan Oleh biaya istana Intinya istana Tidak akan memberikan Klarifikasi Terkait surat Yang ditujukan Ke Presiden Jokowi Ini membuat Kecewa Teman-teman Dari Partai Demokrat Kenapa Presiden Jokowi Tidak berkenan Menanggapi Karena Dalam Beberapa Kesempatan Ini Kader dari Partai Demokrat Itu mengatakan Bahwa Apa yang disampaikan Oleh Moldoko ini Sudah mendapat Restu dari Pak Lurah Nah Pak Lurah Itu siapa Yang dimaksud Ya mungkin Pak Jokowi Sendiri Karena itu Tidak salah Kalau Ahy ini Minta Klarifikasi Kepada Pak Jokowi Tetapi sayang Pak Jokowi Menutup Untuk memberikan Klarifikasi Terkait Surat Dari Ahy itu Nah Mengenai Sudah dapat Restu dari Pak Lurah Ini Saya punya Berita yang Menarik Teman-teman Dari Detik News Kita baca Teman-teman Isu kudeta Partai Demokrat Andi Malarangeng Katanya Moldoko bilang Direstui Pak Lurah Jadi Moldoko Mengatakan Ini sudah Direstui Pak Lurah Pak Lurah Itu siapa Ini maksud Teman-teman Apakah Pak Jokowi Atau siapa Karena Menyebut Inisial Pak Lurah Ini kan Tidak jelas Tetapi Persepsi Publik Mengatakan Ini adalah Pak Jokowi Persepsi Publik Teman-teman Politikus Partai Demokrat Andi Malarangeng Mengungkap Isi pertemuan Kepala Staf Kantor Presiden KSP Moldoko Dengan Kader Demokrat Berdasarkan Laporan Kader Andi Mengatakan Moldoko Bicara Terkait Rencana Pengambil Alian Partai Demokrat Melalui Kongres Luar Biasa Atau KLB Jadi Ini Laporan Dari orang-orang Yang sudah Bertemu Dengan Moldoko Yang akan Melakukan Kudeta Partai Demokrat Dengan Cara KLB Jadi Tidak Sembarangan Sebenarnya Apa yang Dissampaikan Oleh AHI Kemarin Jadi Kalau Kapasitas AHI Ini Menyampaikan Tentu Berdasarkan Data Berdasarkan Bukti Berdasarkan Saksi Maka Dia Berani Menyampaikan Ke Publik Bahwa Ada Sekelombok Orang Yang Akan Melakukan Kudeta Di Partai Demokrat Kita Kutip Pernyataan Dari Andi Melarangeng Ya Yang Kita Dapat Laporan Dari Kadar-kader Yang Bertemu Dengan Pak Muldoko Yang Sudah Kita Bikin Berita Acaranya Bahwa Beliau Bertemu Itu Kadar-kader Kita Kaget Karena Tiba-tiba Ada Pak Muldoko Lalu Lalu Disitu Bicara KLB Rencana Beliau Untuk Mengambil Alih Partai Demokrat Melalui Kongres Luar Biasa Kata Andi Kepada Wartawan Kamis 4 Februari 2021 Jadi Ketika Bertemu Dengan Kade Demokrat Pak Muldoko Ini Bicara Mengenai Kudita Di Partai Demokrat Dengan Cara KLB Ini Yang Disampaikan Oleh Andi Malarangeng Teman-teman Menurut Andi Muldoko Bahkan Mengatakan Telah Mendapat Restu Dari Pak Lurah Termasuk Sejumlah Menteri Salah Satunya Menkum Ham Yasona Laule Jadi Ini Pernyataan Dari Pak Muldoko Katanya Sudah Mendapatkan Restu Dari Pak Lurah Juga Didukung Termasuk Adalah Menkum Ham Yasona Laule Jadi Kalau Pak Muldoko Mengatakan Seperti Itu Rasional Sekali Karena Kalau KLB Dikelar Sudah Disahkan Pemerintah Maka Akan Dikasih Atau Surat Disahkan Oleh Kemen Kum Ham Ini Masuk Akal Teman-teman Tetapi Sayangnya Teman-teman Apa Yang Direncanakan Pak Muldoko Ini Sudah Terbongkar Duluan Oleh Ahay Agus Harimurti Yudhoyono Andi Mengatakan PN Mengirim Surat Kepada Presiden Jokowi Hal Itu Untuk Mendapatkan Konfirmasi Kebenaran Restu Yang Diberikan Kepada Muldoko Jadi Makanya Kemudian Kita Kirim Surat Kepada Pak Jokowi Surat Sangat Supan Menanyakan Apa Benar Yang Dikatakan Pak Muldoko Ini Kan Begitu Mudah-mudahan Tidak Benar Ujarnya Jadi Surat Itu Menanyakan Apakah Pak Jokowi Memberikan Restu Terkait KLB Partai Demokrat Karena Ini Dinyatakan Oleh Pak Muldoko Sudah Dapat Restu Dari Pak Lurah Pak Jokowi Kemudian Didukung Oleh Kemen Kumham Yasona Lawle Ini Yang Disampaikan Muldoko Karena Itu Pihak Demokrat Minta Klarifikasi Kepada Presiden Jokowi Sebelumnya Diberitakan Istana Membenarkan Sudah Menerima Surat Dari Ketumum Partai Demokrat Ahye Soal Isu Kudeta Ketum Partai Demokrat Tetapi Istana Karena Urusan Internal Partai Kami Sudah Menerima Surat Itu Dan Kami Rasa Kami Tidak Perlu Menjawab Surat Tersebut Karena Itu Perihal Dinamika Internal Partai Itu Adalah Perihal Rumah Tangga Internal Partai Demokrat Yang Semuanya Sudah Diatur Dalam AD ART Ujar Menteri Sekretaris Negara Menseks Nek Pratik No Dalam Keterangan Pes Di Seran Youtube Sekretariat Presiden Kamis 4 Februari 2021 Nah Itu Teman-teman Yang Disampaikan Oleh Andi Malarangeng Terkait Isu Kudeta Di Partai Demokrat Yang Melibatkan Pak Muldoko Karena Pak Muldoko Ini Bertemu Dengan Kader Partai Demokrat Dimana Dalam Pertemuan Membahas Tentang Pengambilan Kekuasaan Secara Paksa Dengan Cara-cara Yang Tidak Sah Yaitu Lewat KLB Nah Itu Teman-teman Terkait Isu Kudeta Di Partai Demokrat Yang Melibatkan Eksternal Yang Melibatkan Pak Muldoko Karena Muldoko Selalu Disi Tersebut Dan Ini Pia Demokrat Minta Klarifikasi Kepada Presiden Namun Presiden Tidak Berkenan Memberikan Klarifikasi Karena Di Dalam Pernyataan Muldoko Sudah Mendapat Krestu Dari Pak Jokowi Dan Ini Pia Demokrat Ingin Klarifikasi Tapi Sayang Ya Pak Jokowi Tidak Mau Memberikan Klarifikasi Nah Teman-teman Yang Menarik Terkait Isu Kudeta Di Partai Demokrat Itu Bahwa Muldoko Menyatakan Ini Sesuai Dengan Keterangan Andi Malarangeng Bahwa Pak Muldoko Sudah Didukung Oleh Pak Lurah Sudah Didukung Oleh Menteri Hukum Dan HAM Ternyata Tidak Hanya Itu Pak Muldoko Didukung Oleh Partai Politik Partai Politik Diantaranya Partai Nasdem Dan PKP Sesuai Dengan Berita Di Sindonyus Dotcom Selain Restu Pak Lurah Muldoko Klaim Didukung PKP Dan Nasdem Di 2024 Jadi Ada Dua Partai Yang Cukup Signifikan Mendukung Muldoko Untuk Memacung Menjadi Capres Di 2024 Kepala Staf Presiden KSP Muldoko Telah Mengaku Mendapat Restu Dari Pak Lurah Untuk Maju Menjadi Jalon Presiden Di 2024 Bahkan Mantan Panglima TN itu Juga Mengklaim Ada Dua Partai Dilingkar Istana Yang Mendukungnya Hal Tersebut Diungkapkan Oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng Berdasarkan Informasi Yang Dikumpulkan Partai Demokrat Terkait Upaya Kudeta Kabupinan Agus Harimurti Yudhoyono Menurut Andi Ada Sembilan Orang Mewakili 9 DPC Datang Ke Jakarta Karena Undangan Pertemuan Terkait Penyaluran Bantuan Bencana Tetapi Setiba Di Hotel Aston Kawasan Rasuna Said Mereka Justru Kaget Jakarta Malah Dipertemukan Dengan Pak Muldoko Saat Diubungi Sido News Kamis 4 Februari 2021 Dalam Pertemuan Itu Lanjut Andi Muldoko Langsung Berbicara Tentang KLB Dan Menyatakan Kesiapan Untuk Maju Menjadi Ketemu Partai Demokrat Melalui KLB Muldoko Mengatakan Bakal Maju Menjadi Calon Presiden Di 2024 Jadi Kader Partai Demokrat Ini Datang Ke Hotel Aston Tidak Berbicara Mengenai Bencana Alam Bantuan Bencana Alam Tetapi Bicara Tentang KLB Kesiapan Pak Muldoko Menjadi Capres Di 2024 Dan Siap Untuk Memimpin Partai Demokrat Ini Toto Poin Saja Teman Teman Yang Disampaikan Oleh Pak Muldoko Bukan Hanya Mengklaim Direstui Presiden Jokowi Dan Sejumlah Menteri Muldoko Pun Mengaku Didukung Dua Partai Politik Di Lingkar Istana Untuk 2024 Katanya Didukung PKP Dan Didukung Nasdem Tinggal Demokrat Begitu Katanya Ungkapnya Nah Itu Teman Teman Terkait Pak Muldoko Yang Semakin Hari Semakin Sensi Untuk Kita Bicarakan Karena Ada Isu Kudeta Di Partai Demokrat Yang Melibatkan Eksternal Dan Eksternal Itu Yang Dituding Adalah Pak Muldoko Nah Itu Teman Keterangan Dari Andi Malangeng Mengenai Peran Pak Muldoko Dalam Kudeta Di Partai Demokrat Tentu Data Yang Disampaikan Oleh Andi Malangeng Data Yang Disampaikan Oleh Agus Harimurti Yujono Bukan Data Yang Kaleng Kaleng Artinya Ini Adalah Data Yang Fik Yang Bisa Dipertanggung Jawabkan Jadi Kalau Ini Hanya Sekedar Hock Kenapa AHI Ini Menyampaikan Ke Publik Berpidato Ke Publik Dan Ini Didengar Oleh Seluruh Rakyat Indonesia Kalau Tidak Punya Data Tidak Punya Fakta Tidak Mungkin Agus Harimurti Yudono Mengatakan Seperti Itu Nah Sekarang Tinggal Dari Pak Muldoko Sendiri Ini Memang Harus Di Cross Cek Kebenarannya Yang Pasti Pak Muldoko Mengelak Terkait Isu Kudeta Terkait Ingin Menggulingkan Kekuasaan AHI Ini Tentu Mengelak Tetapi Namun Data Dan Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Memangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh